Intro Ya kembali lagi di telekomentator sains bersama saya Bung Ritwan dan juga Masul Kaida Akbar Fisikolan Indonesia yang kini sedang berada di Amerika Serikat melakukan penelitiannya Masul Terima kasih bergambung kembali di telekomentator sains Masul ini kali ini kita akan berbicara mengenai topik yang perkembangannya beberapa tahun terakhir ini bisa dikatakan sangat pesat sekali terutama belakangan ini Masul ya kita ada mengenai istilahnya chat GPT yang menjadi topik yang sangat-sangat luar biasa sekali kelihatannya manusia sudah tidak perlu berpikir atau istilahnya berkreasi pemikirannya terlalu jauh lagi ya karena akan dibantu dengan adanya chat GPT ini latar belakang chat GPT ini tentunya adalah teknologi artificial intelligence atau AI Nah Masul sebelum kita membahas mengenai satu hal yang sangat menarik sekali ya berkembang pesat belakangan ini Masul mungkin bisa diberikan latar belakang sedikit mengenai artificial intelligence teknologinya bagaimana sih Masul ini? Jadi gini Mas, ini memang lagi hot sekali ya AI dan machine learning ya sebagai salah satu cabang dari AI gitu kan Nah tapi sebenarnya imajinasi orang tentang AI itu sudah dari ribuan tahun yang lalu Mas sebagai sebuah intelligent machine orang pengen menciptakan intelligent machine itu sudah dari zaman Yunani dulu gitu kan kemudian kita kenal Pinocchio cerita Pinocchio waktu kita kecil dulu kan itu juga bentuk mimpi orang untuk meng-create intelligent machine gitu dan sebagainya kemudian dulu ada kalau orang bilang itu third machine itu zaman Napoleon itu ada robot main chatur dan menang gitu itu dari zaman Napoleon gitu ya triknya ada orang yang di dalam ya mengendalikan gitu kan otomatisasi pakai tuas segala macem gitu tapi itu sudah sangat sofisticated di zaman itu dan itu diarak ke Napoleon ketemu dengan raja-raja gitu itu mesin Turki namanya karena bergaya orang Turki robotnya itu tapi pada intinya cita-cita orang tentang intelligent machine itu sudah dari dulu gitu nah keilmuan artificial intelligence di zaman modern itu itu juga sebenarnya sudah lama Mas sudah dari beberapa puluh tahun yang lalu gitu nah lalu pertanyaannya apa sih yang membuat hot akhir-akhir ini gitu nah jadi ceritanya meskipun itu ilmu lama tapi ada beberapa pik yang membuat populer beberapa momen nah momen yang pertama itu ini pemanasannya ya itu tahun 90-an ketika mesin yang dibuat oleh IBM yang namanya Deep Blue itu mengalahkan Gary Kasparov Grandmaster chatur nah itu langsung wah komputer bisa mengalahkan pemain chatur gitu kan nah lalu berkembang lagi tapi masih belum hotnya belum berkembang lagi kemudian image processing mesin sudah bisa mengenali orang gitu kan nah piknya itu terjadi tahun 2016 ketika komputer itu mengalahkan pemain Go nah jadi pemain itu piknya langsung wah dunia booming gitu kan kenapa sih booming? karena Go itu aturannya lebih simpel jadi kalau kita lihat film-film Cina film-film kungfu itu kan suka ada adegan orang main ya kayak Go kan yang papannya terjadi hitam dan putih gitu papan bidaknya gitu nah aturannya simpel lebih simpel dari chatur kalau chatur kan agak rigid ya kuda itu harus L gitu kan nah tapi justru karena simpel maka kemungkinan langkahnya itu 10 pangkat 170 jadi jumlah kemungkinan possibility susunan Go itu lebih banyak daripada jumlah seluruh atom di alam semesta itu hitungannya mas kebayangan jumlah kombinasi Go itu lebih banyak daripada jumlah seluruh atom di alam semesta dan ketika komputer bisa menghandle itu dan mengalahkan pemain Go master Go player Go itu booming nah itu sampai sekarang kan dengan adanya chat GPT segala macam dari 18 tahun terakhir itu banyak lah sampai sampai yang rame sekarang chat GPT yang udah kaya orang aja udah bisa disuruh-suruh udah jadi kayak sekretaris pribadi gitu kan nah itu sejarahnya kenapa rame gitu pemicu-pemicunya gitu nah sekarang kalau kita apa sih dibalik artificial intelligence nah yang menarik apa sih yang membedakan artificial intelligence dengan komputer biasa gitu nah jadi gini mas artificial intelligence karena sekarang terminologunya popular ya jadi memang ini seperti payung besar gitu kan nah saya akan membahas salah satu bagian utama dari artificial intelligence itu yang namanya machine learning nah machine learning itu apa sih apa yang membedakan dengan komputer biasa kalau komputer biasa itu bekerja berdasarkan prosedur prosedur itu gini misalkan jadi ada data ada program nah nanti mengeluarkan output misalkan saya membuat komputer membuat program untuk mencari luas segitiga misalkan sederhananya datanya apa datanya adalah alas dan tingginya programnya apa prosedur menghitung segitiga yaitu setengah kali luas alas kali tinggi nah nanti dia keluar hasilnya kan prosedural aturan yang rigid itu kalau komputer biasa nah kalau machine learning itu belajar mengikuti cara orang makanya disebut dengan artificial intelligence coba kita waktu kita kecil dari mana kita belajar membedakan apel dengan jeruk apakah dari prosedur atau definisi kan enggak kita tidak belajar membedakan apel dengan jeruk mobil dengan truk bukan dengan definisi kan anak-anak apel itu adalah buah yang jari-jarinya sekian sentimeter warnanya merah apa segala macam anak kecil itu belajar dari contoh ini apel ini jeruk ini anjing ini kucing ini truk ini becak gitu kan dari contoh disebutin kemudian bagaimana kita belajar mengenali angka guru menulis 7 8 nanti orang tua kita menulis 7 8 oh ini 7 ini 8 ini kan bukan pakai prosedur bukan pakai definisi orang tua kita tidak mengajarkan nah angka 7 berdiri dari 2 garis lurus yang sudutnya 45 derajat misalkan kan enggak kan dengan contoh gitu jadi dengan label nah makanya dalam machine learning salah satu yang berkembang paling dulu itu adalah istilahnya supervised learning yaitu dengan contoh dan label ini loh kalau misalkan kita pengen komputer yang bisa membedakan antara anjing dengan kucing ya kita training dengan dengan memberi label jadi kita mengasih komputer itu ribuan gambar anjing ribuan gambar kucing gitu kan ini ribuan gambar anjing ribuan gambar kucing nah jadi bukan dengan prosedur atau program atau seperangkat rules seperti program biasa tapi dengan training sehingga nah istilah resminya itu adalah supervised machine learning machine learning yang disupervisi gitu yaitu dengan ini gambar ini ini gambar ini nah itu fungsi pertama machine learning yaitu untuk klasifikasi dan caranya itu benar-benar meniru cara kerja otak makanya machine learning yang pertama kali berkembang itu namanya ANN artificial neural network jadi memimik atau meniru neuron-neuron yang ada di dalam otak itu dengan berdasarkan contoh itu awalnya lalu kemudian berkembang-berkembang-berkembang ada supervise ada unsupervised unsupervised itu dia bisa mencari pola mas dan itu dipakai di yang dalam kehidupan sehari kita ini menjadi korban AI loh yaitu apa kalau kita belanja di Amazon kalau di Indonesia mungkin Amazon belum ini ya belum ada ya Sofi segala macam itu kan AI ini sudah menggantikan mulai dari customer service chatbot kan ngetik apa halo yang balis mesin gitu sampai tenaga marketing kalau orang marketing ilmu lama kan produk positioning kan targeted nah itu targeted marketing itu sekarang udah artificial intelligence gitu jadi kalau saya buka Netflix atau saya buka Amazon istri saya buka Netflix atau buka Amazon nanti yang keluar beda gitu karena dia sudah mendeteksi kalau istri saya yang buka Amazon misalkan wah ini barang-barang yang disukai istri saya gitu tapi kalau saya yang buka Amazon yang keluar itu elektronik karena saya memang suka elektronik gitu kan begitu juga dengan Netflix jadi targeted bukan hanya segmented bahkan benar-benar targeted marketing oh si A ini profilnya ini dia kalau buka Facebook itu jam segini jam segini semua datanya direkodkan nah yang ngelola disana sudah AI gitu kan oh kalau mas Rituan ini kan dia sukanya sport gitu maka kalau mas Rituan buka Netflix yang keluar juga gak jauh-jauh dari dokumentari sport gitu kan kalau belanja juga buka Amazon yang keluar juga gitu gitu nanti beda lagi gitu nah itu contoh berkembang sampai marketing gitu yang awalnya hanya di engineering itu sampai marketing sampai finance deteksi fraud segala macam dan yang terakhir cat GPT yang merevolusi lah menurut saya gitu mas sejarah artificial intelligence dan sedikit tentang machine learning sebagai backbone dari artificial intelligence gitu mas Rituan tapi mas Rituan tadi katakan perkembangannya baru hot ya kurang lebih ya 5-6 tahun terakhir lah kurang lebih atau mungkin sedikit lebih lama dari itu tapi apa mas Rituan yang motor utama penggeraknya dari berkembangnya AI ini menjadi satu hot product belakangan ini apakah ini ada hubungannya dengan kuantum teknologi mas Rituan kalau belum mas jadi memang memang secara kalau dari sisi event dari sisi media dan publisitas tadi ya memenangkan melawan juara master go itu dari sisi publisitas kalau dari sisi backbone teknologinya itu karena memang perkembangan perkembangan teknologi processing semi konduktor ini masih belum kuantum bayangkan kalau digabungkan dengan kuantum kan jadi kuantum machine learning tapi ini masih masih sangat-sangat baby lah masih-masih belum kesana secara keilmuan kuantum machine learning itu masih masih prematur masih belum mewujud jadi perkembangan dari sisi teknologi jelas perkembangan teknologi komputer dari sisi data processing sudah sangat-sangat kuat kalau gak salah ini saya pernah baca bahwa perkembangan teknologi itu kan eksponensial digantikan dengan waktu kalau gak salah saya pernah dengar setiap 18 bulan sekali itu sebenarnya kemampuan teknologi kita itu double kemampuannya dengan adanya AI yang tentunya bakal mengikuti tren ini juga perkembangannya juga eksponensial nanti apalagi kita tahu potensi yang bisa disumbangkan oleh kuantum teknologi terhadap perkembangan AI ini nah Masul apa sih yang perlu kita waspadai dengan perkembangan AI ini Masul terutama sebagai manusia secara general jadi gini Mas kalau double betul ya bahkan mungkin cripple gitu itu sebenarnya perkembangan teknologi merupakan fungsi dari berapa banyak duit yang ditaruh di situ kan nah kalau untuk AI sekarang lagi hot-hotnya kenapa karena begitu open AI mengeluarkan chat GPT ini membuat Google Microsoft itu panas gitu dan kemarin kalau Mas baca itu Microsoft mengeluarkan versi chat GPT dan saham Microsoft itu drop sempat drop gara-gara AI AI-nya Microsoft itu kalau di kereta itu dari cerita itu gone mad gitu marah betulan marah jadi ada yang ini jadi kalau chat GPT kan sopan saya pernah nge-teasing chat GPT gitu berapa 10 x 2 20 jawabannya kan terus saya bilang tapi kata istri saya 30 gitu oh mohon maaf ya istri Anda yang betul gitu kan nah itu ada yang screenshot dia chat GPT versi Microsoft itu itu marah jadi beneran arguing gitu beneran arguing sama robot saya baca dari juga kalau suatu saat kita bikin robot tiba-tiba robotnya kayak punya emosi gitu kan tiba-tiba ngamuk gitu marah gitu kan jadi ada tuh setnya Microsoft gone mad gitu itu yang bikin sahamnya agak drop gitu kan karena dianggap kalah dari chat GPT yang lebih sopan lebih informatif gitu kan nah Google udah naruh duit banyak disitu jadi kalau mas prediksi ini bakal double adopt ripple saya ini bisa quadruple gitu kan karena banyaknya uang yang ditaruh disini gitu nah kemudian bener kata mas apa sih yang harus diantisipasi gitu kan nah yang pertama ini kita berada di satu titik yang agak revolusi mas kemarin saya baca guru berdemonstrasi menentang penggunaan chat GPT di sekolahan tapi kemudian ada yang ada yang membalas dengan simple memasang foto tahun 88 guru berdemonstrasi menentang penggunaan kalkulator gitu jadi tahun 88 dulu itu guru juga menentang penggunaan kalkulator gitu dan akhirnya diadopsi dipakai dan membantukan jadi saya tahu kegelisahan itu ada tapi sejarah membuktikan seperti dulu tahun 80-an itu kalkulator pertama kali jadi barang wow itu tidak bisa dibendung gitu mau gak mau memang kita harus mengadopsi merejek itu bukan opsi lah harus diadopsi maka pertanyaan berikutnya kan bagaimana mengadopsinya supaya kita gak ketinggalan jadi ada beberapa prinsip yang pertama ini memang akan dalam tanda kutip membunuh pekerjaan di level menengah yang selama ini dianggap menengah termasuk one-off counting yang kedua yang tadi kita diskusikan kan bahkan marketing strategis sekarang udah diganti jadi komputer yang segmented gitu tahu nih masrituan saya ini sukanya ini gitu kan yang bisa bertahan katanya itu justru orang yang super kreatif high level yang bisa memanfaatkan CGPT atau yang pekerjaan-pekerjaan yang selama ini malah dianggap pekerjaan bawah tukang ledeng tukang bangunan gitu kan itu nah jadi yang menengah mana itu akan dilibas lah itu prediksinya nah yang kedua orang Silicon Valley sudah sangat khawatir dengan hal ini sampai orang-orang Silicon Valley itu mengusulkan universal basic income nah Amerika yang sangat kapitalis itu karena apa ini akan menjadi shock untuk di masalah pekerjaan gitu jadi udah kita kasih universal basic income itu biar efek sosialnya nggak inilah nggak begitu dasar gitu lah yang dilakukan apa yaitu terkait dengan pendidikan menurut saya anak siswa didik harus dilatih generalis spesialis ya generalis dalam artian yang tadi orang yang bisa memanfaatkan kayak CGPT itu orang yang super kreatif jadi skill kreatif thinkingnya harus diasa yang kedua spesialis orang punya satu hal yang spesifik dan kahlian dia jadi kalau mau anda suka ngutang ngatik mau jadi plumber nggak masalah tapi beneran skillful plumber gitu mau jadi tukang juga nggak masalah tapi beneran skillful construction gitu yang bisa membuat benda-benda yang unik gitu nah itu mas yang in summary seperti hanya tahun 88 dulu para guru menentang penggunaan kalkulator ini hal yang dan sekarang mendemocat GPT itu nggak bisa dibentung memang harus diadopsi dengan baik yang kedua ya tadi pendidikan kita harus dilihat ulang lah saya nggak akan bilang revolusi apa tapi dilihat ulang gitu dengan adanya tren ini gitu maksud kita melihat teknologi itu kan seringkali dilihat sebagai apa pisau yang punya dua sisi ada yang sisi positif ada sisi negatif gitu pertanyaan saya tadi sebelumnya itu tentunya muncul dari sisi negatif ya persepsi negatif bahwa AI ini akan seperti tadi kata maksud yang di menengah posisi menengah karir atau pekerjaan di menengah bakalan hilang bakalan dibabat habis bakalan diganti fungsinya dengan adanya AI ini tapi di sisi lain juga ini teknologi yang nggak bisa dihentikan sama seperti kalkulator tahun 80an yang lalu bahwa ini merupakan kenyataan dan kita harus bisa hidup bersama lah istilahnya atau bahkan bisa mengeksploitasi keberadaan dari teknologi ini nah masuk kita sedikit ketarik lagi terhadap yang saya tertarik tadi itu adalah aplikasi pertama dari AI seperti tadi masuk cerita secara sejarah manusia itu dari dulu itu sudah ingin apa istilahnya itu ada konsep AI menciptakan sesuatu yang bernalar lah istilahnya gitu ya dengan adanya robot dengan adanya seperti turkis apa tadi masul yang bisa main catur tadi itu nah tapi masul kita kembali sedikit menarik itu saya mendengar ada nama namanya era abad 1920 awal itu ada nama Isaac Asimov dimana dia memberikan apa kayak rule ya rule bagaimana sih robot itu harus berfungsi dan saya tadi tidak bisa apa langsung tertarik begitu AI tadi diaplikatifkan ya itu merupakan menurut saya bisa diaplikatifkan ke dalam dunia robot juga gitu nah kemudian masul tadi juga cerita bagaimana Microsoft tadi apa namanya bisa marah ya istilahnya nah masul kalau kita tarik teknologi AI ini kemudian ke jadi seorang robot yang dulu kita katakan masih jauh sekali sekarang kenyataan itu sudah semakin dekat dan dekat apakah istilahnya itu rule atau aturan yang diajukan oleh Isaac Asimov ini masih relevan terhadap perkembangan AI ini wah ini ini perdebatan yang seru mas tentang masalah etik ya karena ini juga rame mas kalau bukan hanya guru yang demo mas beberapa minggu atau bulan sebelumnya itu seniman demo mas jadi chat GPT itu sebenarnya hanya salah satu dari sekian AI yang sekarang berkembang nah yang salah satu yang berkembang itu sekarang yang gambar jadi banyak jadi sekarang ini lah mas saya buatkan saya desain interior ini 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 keluar betulan desain interior buatkan saya gambar ini 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 keluar beneran gambarnya gitu kan dan itu gambarnya luar biasa bagus banget gitu dali kalau gak salah itunya AI nya gitu kan nah problemnya adalah kenapa para seniman itu berdemo karena yang tadi kita diskusikan mas machine learning itu kan belajar dari training kan dari bagaimana membedakan jeruk dengan apel dengan dikasih ini gambar jeruk ini gambar apel gitu nah AI yang mengeluarkan gambar-gambar yang keren itu di training dengan dengan gambar-gambar dari seniman jadi gambar-gambar dari seniman ini gambar seniman ini gambar yang bagus di training untuk biar AI nya bisa membuat gambar yang keren makanya jangan kaget mas nanti kalau beberapa waktu setelah ini nanti setiap ada gambar dari seniman itu ada tulisan copyrightnya gitu diharamkan menggunakan gambar ini untuk mentraining mesin gitu kan nanti berkembang musik juga sama mas bikin musik nanti copyrightnya diharamkan menggunakan musik ini untuk mentraining artificial intelligence gitu nah kenapa saya angkat contoh ini ini contoh real tentang persoalan etik nah tadi mas bilang kan dulu Ishak Asimov itu kan terkait masalah rule kan termasuk masalah etik kan nah apakah rule itu akan berlaku atau tidak nah ini masih belum ketahuan jawabannya karena momen perdebatannya baru ada sekarang mas nah kita belum tahu arah perdebatannya kemana tapi ini masing-masing malih saling melemparkan gak bisa nih gak boleh gini lalu yang satu lagi ini tidak bisa dibentung gitu nah saya belum bisa memberikan jawaban pasti tapi yang pasti momen perdebatannya sudah mulai hangat sekarang mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat konsensus mudah-mudahan akan ada konsensus tentang etika bagi robot itu seperti apa sih gitu dan nanti akan mulai kan apakah etis untuk menggunakan lukisan seniman asli untuk training komputer tanpa seizinya misalkan nah itu udah mulai nanti merujuk satu atau dua rule mudah-mudahan akan menjadi set of rule etika dalam artificial intelligence gitu mas masuk pertanyaan terakhir masuk sebagai seorang saintis ya peneliti Indonesia yang memiliki kesempatan melakukan penelitian di luar negeri dan juga belajar banyak gitu dari dunia fisika mendalami dunia fisika masuk sebagai seorang peneliti sebagai seorang saintis masuk apa yang bisa sampaikan kepada generasi muda terutama yang ingin mendalami atau menjadi saintis dengan keberadaan AI ini apa yang harusnya mereka bisa eksploitasi AI ini untuk kemajuan dunia pendidikan dunia ilmu pengetahuan terutama dunia fisika ini terutama bagi generasi muda kita Indonesia jadi gini ya untuk generasi muda sekarang ini gini kalau dulu keahlian kayak komputer AI itu dianggap keren kalau sekarang itu keahlian wajib jadi literasi yang dulu hanya didefinisikan sebagai literasi terkait word sekarang juga ada istilah komputer literasi itu sudah menjadi kewajiban gitu jadi pesan pertama pelajari sejak dini itu yang pertama yang kedua setelah mempelajari sejak dini yang kedua jangan takut untuk mengeluarkan ide untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita dengan menggunakan AI misalkan contoh AI yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar saat ini adalah petani itu adalah precision agriculture ini misalkan petani nih punya kolam kolam lele misalkan atau kolam ikan apapun lah selama ini kan ngasih makan ya ngasih makan aja kan gak ada gak ada takaran gitu kebiasaan aja kasih makan sekian gitu kan kan ada ikan-ikan yang kalau kekenyang itu perutnya malah meletus gitu kan sekian gitu nah sekarang ini sudah bisa loh hal simple kolam ikan atau kebun apa itu bisa dipakai atau kebun kopi itu bisa dipakai precision engineering yang dikuatkan dengan AI misalkan kolam ikan ini nanti akan optimal kalau suhunya sekian kelembabannya sekian dan ikan ini akan optimal kalau dikasih makan dengan frekuensi sekian gitu kan nah itu bisa dikontrol dengan AI dengan artificial intelligence digabung dengan teknologi internet of thing misalkan itu akan memunculkan produktivitas-produktivitas yang tinggi gitu jadi itu contoh saja jadi tapi pesannya dua yang pertama komputer literasi itu bukan hal yang keren tapi itu udah hal yang wajib gitu semua orang harus bisa itu ya kedua kalau sudah ada komputer literasi coba latih dengan melihat seliling kita kanan-kiri apa sih yang kira-kira bisa di pecahkan masalahnya dengan AI misalkan misalkan kayak tadi precision kolam lele misalkan precision agriculture kebun kopi misalkan mulai aja ide kayak gitu nanti kan akan ketemu sendiri jalannya kok itu mas pesan buat generasi muda jadi jangan eksploitasi teknologi AI ini untuk bikin essay ya mas bikin essay itu bagus tapi lebih banyak lagi untuk yang aplikatif betulan banyak gitu kayak temen saya yang bilang untuk kontrol kopi petani kopi kenapa sesimpel orang Indonesia itu kalau jualan kopi itu nggak konsisten jadi batch satu ini kopinya enak gitu kan batch yang kedua kok jelek gitu kan karena nggak ada kontrol kelembab dan segala macam ternyata itu sangat sensitif gitu oke mas masih banyak sekali kesempatan dengan keberadaan atau perkembangan teknologi AI ini terutama bagi generasi muda kita untuk mengembangkan solusi-solusi ya bagi banyak sekali masalah-masalah di Indonesia di tanah air mas tadi memberikan contoh di dunia pertainan yang tadi tahu juga di Indonesia ini masih banyak sekali apa di dunia maritim pertambangan di perkebunan masih agraria peternakan saya harapkan generasi-generasi muda bisa menonton acara ini dan terinspirasi untuk bisa bawa maju negara kita Masul Masul terima kasih masul kita kembali lagi untuk membahas topik-topik menarik dunia fisika di episode lainnya terima kasih masul Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa